Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel ini Cukup terasa 9 bulan anak-anak melakukan pembelajaran jarak jauh di rumah Tidak ada yang tahu sampai kapan pembelajaran jarak jauh akan dilakukan Mengingat pandemi COVID-19 ini tidak segera berakhir Bahkan di beberapa daerah termasuk di kota Bandung Mulai menjadi zona merah kembali karena meningkatnya penderita COVID-19 Nah bagi anak-anak dan juga mungkin bagi orang tua Yang sudah mulai kebosanan ketika melakukan kegiatan di rumah Tidak tahu mau melakukan apa, pergi juga tidak bisa Saya akan memberikan beberapa kegiatan yang cukup bermanfaat Yang dapat dilakukan baik oleh anak-anak maupun oleh orang tua ketika di rumah Melalui kegiatan ini bisa membuat anak-anak bisa lebih menikmati ketika ada di rumah Ya kita lihat saja yuk apa saja yang kita dapat lakukan ketika di rumah Kegiatan pertama yang dapat dilakukan oleh anak-anak adalah bercocok tanam Saya mempunyai beberapa contoh bibit yang saya beli di toko online Ini ada daun siomak, ada daun bawang, ada juga daun basil dan juga ini ada biji sayuran kangkung Nah mungkin bagi anak-anak dan juga orang tua yang merasa ribet membeli di toko online Bisa juga menggunakan bibit-bibit yang ada di dapur rumah masing-masing Misal saja saya juga menanam dari daun sere dan juga saya menanam cabai Bisa juga menanam apa namanya itu jeruk Saya juga baru saja menanam tomat, ceri yang saya dapatkan bibitnya ketika makan makanan salat Makanan salat buah Jadi cocok tanam ini cukup mudah Anak-anak maupun orang tua dapat menaburkan melalui pot Juga bisa melalui ketika saya lakukan adalah menggunakan tupperware Dan bisa juga langsung ke tanah rumah masing-masing Jika tidak ada tanah bisa juga orang tua dan juga anak-anak menggunakan gabus sterofoam yang seperti yang saya contohkan ini Ini salah satu contoh ketika saya menanam tanaman menggunakan sterofoam atau gabus dari bekas tempat makanan Ini bisa juga menggunakan dari semacam karung goni Ini juga menggunakan pot Dan bisa juga langsung kita tanam seperti ini Ya memang ini karena apa namanya Waktu itu penyemayannya cukup sangat banyak sekali sehingga bertumbuhnya terlalu banyak ya Jadi kalau memang lebih rapi lagi mungkin lebih bagus lagi Nah ini adalah kabe yang sudah saya tanam dari ambil dari dapur Ini adalah bawang yang saya tanam juga Di sini juga ada kelengkuas Ini kangkung yang sudah muncul Ini entah tanaman apa ini ya Nanti tunggu keluar kuahnya Ini ada daun jeruk sonkit Jeruk yang biasanya digunakan untuk memasak maupun buat jus Dan ini adalah daun seri yang saya gunakan Tanamannya yang saya ambil dari dapur ya Dan ini bisa digunakan juga untuk keperluan dapur Jadi cukup bermanfaat bukan? Dan melalui bercocok tanam ini Anak-anak bukan hanya memelihara Tetapi juga dapat belajar untuk bertanggung jawab Dan juga anak-anak juga dapat menggunakan sebagai proyek pribadi Misalnya ketika dia mencatat berapa hari dari biji Bertumbuh menjadi tanaman tuna Selalu bertumbuh menjadi besar Itu bisa menjadi sebuah penelitian yang sangat mengasihkan ketika berada di rumah Jadi untuk orang tua sangat disarankan untuk mendukung anak-anak dapat bercocok tanam seperti ini Dan juga bisa berguna Contohnya seperti ini Daun kemangi, daun arah Di situ juga ada pohon tomat Ini semuanya dari bibit di dapur Untuk perawatan tanamannya cukup mudah Anak-anak dan juga orang tua dapat menyiramnya setiap pagi atau setiap sore hari Tapi kalau misalnya hujan tidak perlu disiram Dan juga setiap kita bisa juga menyemai biji-biji yang sudah tumbuh itu Lalu memindahkan ke tempat lain supaya lebih subur Dan juga tidak lupa saya memberikan juga seperti pupuk ini ya Pupuk ini saya dapatkan beli di toko pertanian Harganya tidak terlalu mahal Hanya belasan ribu, satu pak Ini awalnya lebih dari ini Tapi sudah tinggal segini ya Karena setiap beberapa minggu sekali Saya teratur memberikan dengan cara ditapurkan ke tanaman yang saya pelihara Dan juga saya menggunakan ini ya Vetsin Vetsin ini juga ternyata bisa Vetsin ini dapat kita temui di dapur kita masing-masing Vetsin ini bisa berguna untuk menghijaukan tanaman yang kita pelihara Jadi yang pertama kita dapat melakukan bercocok tanam dengan cara yang mudah Kegiatan kedua yang dapat kita lakukan ketika berada di rumah adalah memelihara hewan peliharaan Karena saya tidak mempunyai pekarangan cukup luas Dan juga pekarangan yang ada saya tanam dengan tanaman yang tadi Saya tidak bisa memelihara hewan seperti anjing, kucing, kelinci dan lain sebagainya Karena itu saya memilih hewan yaitu adalah ikan dan juga kura-kura Cukup gampang sekali pemeliharaannya Saya memilih ikan-ikan yang tidak terlalu sulit pelihara Yaitu seperti ikan molly, ikan gupi, ikan-ikan yang kecil-kecil yang lucu dan juga cepat bergembang biak Nah ini karena saya tidak tancapkan karena sedang mempunyai anak ikan-ikannya Jadi saya matikan dulu untuk aeratornya supaya tidak membunuh ikan-ikan yang kecil Dan kenapa ini sementara saya juga pindahkan Karena kura-kura pada dasarnya memakan ikan-ikan Jadi ketika saya satukan, maka kura-kura ini akan memakan ikan-ikan yang ada Memeliharanya pun cukup gampang Untuk dapat memelihara ikan yang seperti ini Kita tidak perlu merogoh kocek yang terlalu dalam Kita dapat menggunakan okorium seperti ini Dari harga yang mulai Rp 50.000 sampai sekitar Rp 100.000 Dan kalau mungkin lebih besar lagi, maka biayanya pun akan lebih nambah lagi Dan juga saya memelihara ikan-ikan seperti ini ya Ikan moli, ikan sirip hitam, dan juga ikan kupi Dan disini juga ada anak-anaknya Nah gimana? Sangat-sangat lucu bukan? Dan anaknya pun ini tersebar di beberapa tempat Nah ini dia nih Nah cara pemeliharannya cukup mudah Kita menggunakan aquascape yang ala kadarnya ya Karena saya belum sempat membeli untuk peraknik yang ada Jadi kita dapat menggunakan batu-batuan yang ada di rumah Kita dapat pakai untuk supaya ikan-ikan dapat bersembunyi Dapat menaruh dirinya ya Dan juga ini ada tanaman-tanaman yang ada Ini juga kita bisa beli di toko ikan Kalau di Bandung ada di sekitar jalan peta gitu ya Di daerah mau ke arah muara Disitu ada harganya tidak terlalu mahal Untuk tanaman-tanaman yang ada ini Ada yang harganya Rp10.300 Dan juga ada yang Rp1.000 Ikan-ikannya pun tidak terlalu mahal Harganya Rp10.300 Ada yang Rp2.000, ada yang Rp1.000 Jadi cukup mudah dan dapat membuat anak-anak itu Dapat belajar untuk memperhatikan hewan-hewan yang dia pelihara Tinggal cukup memberi makan seperti ini Setiap pagi atau malam Nanti kita bisa juga melihat Senang banget misalnya sampai bisa mempunyai anak Ikan-ikannya ini justru membuat kita semakin Untuk lebih pengen memelihara lebih baik lagi Jadi cukup mudah bukan dengan memelihara ikan Jangan lupa untuk memperhatikan hewan-hewan yang dia